mungkin masanya kapan kamu menyimpan strum atau bagaimana ya Nah ini teman-teman ini banyak sudah truk Amrol yang Bapak Jupri yang mobilnya ini selamai Oke teman-teman kali ini saya berada di bengkel dan mobilnya hari ini tidak ada pelayanan teman-teman karena ada gendala yaitu aki atau baterainya lagi bermasalah setiap pagi harus didorong jadi kali ini saya bawa ke bengkel untuk diperiksa sama bawa mekanik ya Hai ini teman-teman ini akinya hai 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 dalam dekatkan aja kemarin dikasih bersih kemarin tapi nggak tahu kalau yang bermasalah di kabel sini pakai air ini masanya kau pun mungkin ini juga nggak bisa udah kasih buka kemarin iya tengah mati itu coba kalau mungkin di tengah mati itu nggak tahu pakai apa itu jadi ini bermasalah mungkin kabelnya teman-teman jadi harus diperiksa mungkin kabel masanya kalau bagaimana Hai jadi hari ini off tidak muat sampah kita service sekaligus nanti apa yang mau diperbaiki lagi supaya sekalian ya teman-teman hai 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 ini lampunya lagi servis Hai lampu belakangnya kemarin enggak ada teman-teman jadi sopirnya kalau mau belok kanan atau kiri itu pakai tangan yang pasti pakai tangan kalau belok kanan kalau kiri enggak terlalu sih Hai jadi hari ini di service sama bapak-bapak mekanik hai 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 jadi seperti ini teman-teman gendalanya kalau ada kerusakan mobil mobil jadi ya enggak bisa pasakan untuk buat sampah pelanggan teman-teman dan yang pastinya sampah pelanggan itu hari ini gak diangkat nanti jadwal berikutnya yang pastinya numpuk hai 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 lagi dibuka-buka diperiksa mungkin masanya kapan kamu menyimpan strum atau gimana ya nah ini Bapak Didi Mas Rifai Bapak Tino ikut ke bengkel standby hari ini tidak muat sampah pelanggan jadi ngopi ngopi-ngopi mantap ngopi pagi Hai hari ini nyantai tidak ada kegiatan Hai angkut sampah Hai 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 masih belum berangkat aduh kumat lagi kemarin katanya mereka dapat dua red pulang jam berapa Oh itu Rizky tunggu-tunggu sampai capek itu disana kalau itu suka-suka dia saja toh hai 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 nahi teman-teman ini ruangan bengkel atau Hai eh isi peralatan bengkel ya mobil ada ban mobil ini ada juga ya alat-alat kunci-kunci Hai udangnya ini ada galon yang mau ngopi ngopi wih sudah dapatnya obat saya dapat jatah puban dua ini yoto Oh iyo saya kemarin orde lu pasti suada berarti saya punya berarti suada nih kalau begitu dua yang kemarin kapan hari waktu waktu luasnya itu sopunya berlaki eh kita kan isu habis itu yang waktu evaluasi kan saya ada minta tuh jadi teman-teman rencana saya mau ganti ban juga tapi belum ini ya nanti besok atau lusa jadi ada dua yang sebelah kiri tuh botak belakangnya malu sudah dua tahun ya kita pakai beroperasional untuk pemotong sampah jadi ya wajar sudah waktunya ganti nah ini teman-teman ini banyak sudah gundul ya les botak ini sudah waktunya ganti dan ini sudah sudah bertahan cukup lama udah dua tahun lebih loh nggak bisa memang rumahnya ini dari barunya eh eh taruh dipotong jadi sudah waktunya ganti itu tadi mungkin lusa atau hari apa nanti saya ganti ya teman-teman jadi kebagian dua ya cukup yang ini aja dulu yang kanan nanti mungkin berikutnya atau dua bulan kemudian baru yang kiri ya teman-teman kalau yang depan ini masih bagus yang depan masih baguslah bertahan sekitar ya tiga-tiga bulan kalau tidak nanti yang baru ditaruh di bagian depan sedangkan yang ini dipindah ke belakang ya karena yang depan ini rawan sekali kalau pecah atau bocor ya jadi karena banyak rodanya cuma satu jadi ya kalau bocor yang kanan ya sudah atau yang kiri ya sudah nggak bisa jalan lagi ya teman-teman di sampai itu bahaya juga di saat perjalanan ya karena setir atau bagian kendali itu merupakan roda depan jadi ya kita harus hati-hati nanti yang baru taruh di depan aja sedangkan yang ini dipindah ke belakang teman-teman nah ini baru dibongkar semua ini kabel-kabelnya ini kayak bermasalah kalau untuk akhirnya sih mungkin masih bagus ya bisa di start pagi tuh nggak bisa harus dorong begitu mau nanti kalau sudah hidup di start hidup dikasih matikan karena mungkin sudah mengisi tapi ditinggal mungkin 20 menit atau 15 menit sudah bisa start lagi mungkin Strom pengapian kabel atau masanya ini yang bermasalah enggak mau menyimpan Stromnya ya dengan normal jadi nih diperiksa nah ini supinya supinya truk Amrol yang Bapak Jupri yang mobilnya ini selama ini tanpa lampu belakang atau lampu sen sekarang ini dipasang lampu belakang ya hati-hati woi hati-hati tulisannya supaya yang belakang tahu tuh tidak lebih laju tidak rapat-rapat nah ini bapak Tino ini bapak Tino hari ini bisa nyantai sedikit nah inilah garasinya teman-teman itu ya garasi ada 1 2 3 4 ada 8 pintu ini terisi semua yuk teman-teman kita lihat ini ada apa aja di jidat dalam sini ya teknik dari luar nah ini teman-teman ini ada truk Amrol juga yang belum beroperasi mungkin tunggu jamnya ini 1 yang ini 2 truk Amrol 2 belum beroperasi mungkin nanti siang sedangkan yang satu lagi ini ada truk tanki teman-teman yang biasa sering isi di TPS siram bagian pertamanan ini warna kuning ini ya jadi inilah situasi atau keadaan di bengkel atau garasi kita punya ya teman-teman ini masih sudah beroperasi mobilnya ada keluar kosong jadi sudah gak ada mobilnya lagi beroperasi teman-teman nah itu di sebelah sana juga ada garasinya teman-teman dan itu mobil penyapu ya teman-teman warna putih itu bok putih di dalam coba kita lihat nah ini mobil penyapu jalan ini sementara gak beroperasi di simpan dulu teman-teman ini yang pakai mesin ya jadi otomatis sapu langsung masuk ke dalam kotorannya disimpan nanti dibuang saat sudah penuh gak bisa masuk teman-teman gak bisa mereview oke teman-teman cukup sekian dulu untuk video hari ini soal eh ya bengkel atau periksa kendaraan hari ini next video-video berikutnya jika video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru menemukan channel ini yang belum subscribe silahkan subscribe dan diaktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya cukup sekian salam satu hati satu tujuan selamat menikmati selamat menikmati